Nah, ini satu bocoran, jadi yang sedang didolimi orang, yang sedang disepelekan orang, sedang dijahati orang, dan jenengan minta keadilannya langit Nah, ada ilmu Jawa namanya Sumpah Bumi Jangan taunya Sumpah Pocong aja kamu itu ya, gak guna banget Sumpah Bumi itu artinya kita minta keadilan bumi dan langit Jadi minta keadilannya Gusti yang agar jaga Tuhan yang Maha Kuasa, tapi perantarannya adalah bumi dan langit Jadi, ini saya dapatnya ijazahnya memang sudah secara Islam Tapi mungkin nanti bisa dikombinasi dengan sesuai keyakinan, bisa konsultasikan dengan kanjengku Ini yang pakai bahasa Jawa biasa ya Syaratnya, ketika kita minta keadilan pada alam semesta, itu harus langsung, gak boleh pakai alas kaki Langsung di tanah, dan langsung langit di atasnya, jadi gak boleh ada atap Yang bagus jam 12 malam Jam 12 malam gedruk dengan kaki kiri Kaki kiri kita Ngucapnya paling gampang, Rahayu Rahayu, Rahayu, Rahayu Gedruk lemah 3 kali Rahayu, Rahayu, Rahayu Gusti yang mau kawoso Saksinya Ibu Bumi dan Bopo Angkoso Bumi dan langit sebagai saksinya Pengacaraku poro leluhur Jadi leluhur kita sebagai pengacara kita Juru pembela kita Kulonyuun keadilanipun Gusti yang akar jagad Untuk disebut nama jabang bayinya Kangge jabang bayi nih Misalnya siapa disebut Kulonyuun keadilanipengheran Sumpah Bumi ini bisa untuk mempercepat karma Jadi ketika jenengan membela diri Tidak perlu banyak ngomong Cukup doa simpel Jam 12 malam Lebih baik juga ditambah Dengan adanya Tirakat dan puasa Selamat mencoba yang didolimi Semoga segera dapat keadilanipengheran Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih